Di pertandingan judo pada Olimpiade 1984 di Los Angeles, Amerika, pejudo Muhammad Ali Rashwan dari Mesir bertemu Yasuhiro Yamashita dari Jepang di pertandingan final memperbutkan medali emas. Di final ini, Yamashita tidak dalam kondisi yang baik karena saat pertandingan penyesihan jelang pertandingan final itu, otot kaki kanannya Yamashita robek dan itu membuatnya sedikit kesakitan dan butuh waktu untuk bisa pulih kembali. Memasuki pertandingan final itu, Yamashita terlihat keluar memasuki ring dengan menyeret kaki kanannya yang masih belum pulih. Dan ketika pertarungan berlangsung, Raswan yang mengetahui kaki kanannya Yamashita terluka, dia sama sekali tidak menyerang kaki kanannya Yamashita, namun mencoba menjatuhkan Yamashita dengan tangannya. Sementara pelatih Raswan terus berteriak, Ayo, serang kaki kanannya! Serang kaki kanannya! Dan penonton yang memenuhi ruangan pertandingan itu juga melihat bahwa bisa saja Raswan sekali saja memungkul kaki kanannya Yamashita untuk membuatnya jatuh dan memenangkan medali emas. Namun tidak ia lakukan. Dan akhirnya, Raswan yang dijatuhkan oleh Yamashita dan ia mendapat medali perak. Selesai pertandingan, wartawan yang mengelilinginya mengajukan satu pertanyaan. Mengapa kamu tidak melakukannya? Menyerang kaki kanannya. Raswan menjawab, Agama saya melarang saya memukul orang yang terluka, terutama di bagian yang sakit. Jika saya memukul kakinya yang terluka, dia mungkin bisa menjadi lumpuh. Hanya karena medali emas, saya tidak bisa melakukan itu padanya. Subhanallah. Allahu Akbar. Muhammad Ali Raswan memang kalah, namun dia mendapat tepuk tangan bergemuruh dari penonton. Dan dengan kejadian itu, dia dianugerahi medali sebagai atlet terbaik tahun 1984 dari Komite Fireplay Internasional. Tahun itu, ribuan orang di dunia terkesan dengan perbuatannya. Dan banyak yang masuk Islam karena melihat sikap dan perbuatan Raswan. Muhammad Raswan tidak menyuruh siapapun untuk menjadi seorang Muslim. Namun dia hanya bertindak seperti seorang Muslim sejati dengan perbuatannya. Semoga Allah menjadikan kita Muslim sejati. Muslim yang mampu bersikap baik, tidak merugikan siapapun, dan bermanfaat bagi siapapun. Amin. Ya Rabbul Alamin. Allahu Alamin. Sohab. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax